Jadi kalau teman-teman mau ke rumah saya lewat kelihatan gang 1, yaitu adalah sebelum lampu merah, itu kan di depan ada lampu merah, dan kelihatan gang 1 ini adalah ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari Kasin atau dari Malang Kota ke rumah saya, ini adalah kelihatan gang 1. Ini sepeda motor bisa, mobil bisa masuk tapi tidak bisa keluar di jam-jam tertentu. Lalu lebih baik saran saya lewat aja gang 2, karena kalau untuk gang 1 dia turunannya atau tanjakannya itu terlalu curam. Ini adalah pertigaan lampu merah, kalau teman-teman ke kiri kan kejanti, ini kalau ke rumah saya lurus aja teman-teman. Di sini patokannya, ada dulunya sekolah ini, patokannya di sini teman-teman. Nah ini dia nih, ini adalah kelihatan gang 2, saya sarankan memang lewat kelihatan gang 2 teman-teman, nah di sini dia. Nah, teman-teman jadi kalau mau ke rumah saya bisa lewat kelihatan gang 2, ikuti aja jalannya. Oke, ini ada jembatannya, diikuti saja. Kalau untuk kelihatan gang 2, mobil tidak bisa masuk tapi bisa keluar di jam tertentu. Beda halnya dengan kelihatan gang 1, itu kebalikannya. Kalau naik sepeda motor, teman-teman lewat gang kecil itu lurus juga bisa. Lewat gang ini teman-teman, sepeda motor lurus itu bisa. Tapi kalau lewat sini juga bisa, tinggal diikuti jalannya. Dari sini, teman-teman belok kanan, jangan yang lurus, yang belok kanan. Nah, di sini teman-teman lurus saja sampai bertemu perempatan di depan sana. Setelah bertemu perempatan ini teman-teman, kalau ke kiri kan kelihatan gang 3. Ini saya yang belok kanan rumah saya, belok kanan. Nah, ini dia. Ini namanya toko tisen, tapi masih tutup. Patokannya adalah toko tisen. Ini yang belok kanan, karena teman-teman lewat kelihatan gang 2, lurus saja. Nah, rumah saya dari perempatan tadi, toko tisen tadi, itu 200 meter. Kanan jalan itu ada bengkel dan ada jualan boba. Siap. Bagaimana kalau seandainya Masih atau teman-teman semua ke rumah saya membawa mobil? Jadi, saya sarankan lebih baik Masih dan teman-teman semua melewati kelihatan gang 3. Jadi, ini adalah kelihatan gang 3. Itu ancor-ancarnya ada papan nama, Min Malang 2, seperti yang tapak depan. Dan ini adalah seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman lewat dari Kasin ataupun Malang Kota, nah, itu adalah kelihatan gang 3. Jadi, nanti kita akan masuk ke kelihatan gang 3 bagi teman-teman yang membawa, khususnya ya, yang membawa mobil. Kalian bisa lewat sana. Baik. Dan kalau teman-teman di depan itu adalah kelihatan gang 3. Ini saya ngambil sudut yang sebaliknya. Dan kalau teman-teman dari arah kepanjen, bulu lawang, turen, gadang, dan lain sebagainya, kalian mengarah ke, fokusnya ke Universitas Kanjuruan atau Unikama. Nah, itu adalah patokannya. Lalu kita lurus saja teman-teman sampai bertemu kelihatan gang 3. Masih dan teman-teman semua bisa melewati kelihatan gang 3. Ini dia. Lurus saja. Ini dia. Lalu kita belok kanan. Oke, kita tunggu dulu. Kalau ini ke SMK 11. Kalau ini yang belok kanan kalau mau ke rumah saya. Rumah saya belok kanan. Lurus saja sampai bertemu perempatan kelayatan gang 2 tadi. Toko Thyssen tadi teman-teman. Nah, di depan ini tadi. Kalau tadi kan lewat kelihatan gang 2. Teman-teman semua kan belok kanan. Karena ini lewat kelihatan gang 3. Jadi lurus saja. Kalian lurus saja. Oke, setelah teman-teman mengikuti dari arah-arah patokan yang telah saya berikan. Bahwasannya ini adalah rumah saya. Rumah saya itu adalah yang ada di depan itu ada si pitbox. Nah, rumah saya yang di sebelah sini teman-teman. Yang ada lion parcelnya. Yang ada di sini ya. Ini rumah saya. Sebelahnya itu adalah bengkel. Bagi teman-teman yang membawa sepeda motor. Bisa diparkirkan di tempat sini. Memang saya sediakan tempat parkirnya. Tempat parkirnya di sini. Akan tetapi jika teman-teman membawa mobil. Mungkin bisa izin. Bisa parkir di daerah situ. Di tempat situ. Jadi saya sarankan. Saya sarankan saja bagi teman-teman yang mau ke rumah saya untuk mengisi gamenya itu menggunakan sepeda motor. Tapi kalau pun membawa mobil itu bisa. Di sini untuk ruang tunggunya. Di sini ruang khusus tunggu, antri, dan ruang rokok. Dan untuk tempat pengisian gamenya. Lingkup kerjanya. Yaitu adalah di tempat sini. Dan di ruangan ini. Ruangan saya ini adalah ruangan yang no smoking area. Dilarang merokok. Jadi tempat kerja saya ini. Mohon maaf sekali. Tidak boleh ada yang merokok. Karena memang di ruangan ini khusus untuk ibu dan anak. Dan pelanggan. Masih. Teman-teman semua dan mbak E yang tidak merokok. Seperti ini. Bisa duduk di sini. Di sini ruang kerja saya.